Assalamualaikum teman-teman bertemu kembali dengan Mama Alika kali ini Mama Alika akan membuat Ferrero Rocher KW, meskipun KW ini rasanya enak, dijamin tidak kalah dengan yang asli, karena yang asli mahal, jadi kita buat versi KW saja ya, ini bisa dijadikan untuk isian topless hari raya atau untuk ide jualan ini menguntungkan sekali, dan cara membuatnya pun mudah sekali, untuk cara membuatnya, yuk simak videonya sama-sama pertama-tama kita siapkan 200 gram margarin disini Mama Alika dimix dengan room butter karena belum pernah coba selanjutnya kita tambahkan dengan 60-70 gram gula halus jangan lupa kita ayak supaya tidak ada yang bergerindir atau untuk gulanya boleh disesuaikan dengan selera teman-teman, jika tidak suka manis boleh dikurangin untuk gulanya selanjutnya kita kocok dengan kecepatan rendah saja hingga tercampur rata dan sedikit pucat nah setelah itu kita akan tambahkan dengan 1 butir kuning telur kemudian kita tambahkan dengan susu bubuk di sini Mama Alika menggunakan satu sachet tapi jika teman-teman ingin di gram itu boleh sekitar 20-27 gram kemudian kita tambahkan sedikit pasta vanila atau vanili bubuk di sini Mama Alika menggunakan perisa susu kemudian kita tambahkan dengan 20 gram tepung maizena kita ayak supaya tidak ada yang bergerindir kemudian kita aduk hingga tercampur rata tidak perlu lama asalkan rata saja ya kemudian kita masukkan kurang lebih 250 gram tepung terigu pro rendah jika teman-teman tidak ada menggunakan pro sedang juga boleh ya kemudian kita aduk hingga tercampur rata nah di sini Mama Alika bertahap teman-teman bisa juga langsung menggunakan spatula boleh ya di sini Mama Alika campur dulu menggunakan mixer dicampur asa rata dulu jadi mencampurnya tidak terlalu lama ya hanya asa rata saja nah baru selanjutnya Mama Alika aduk menggunakan spatula dan tangan ya nah di sini jika menggunakan tangan jangan terlalu aduknya jangan terlalu aduk banget ya asal diaduk ditekan-tekan sedikit asa rata saja ya teman-teman ini sambil dipadat-padatkan sama Mama Alika supaya tidak ada tepung yang belum tercampur ya jika dirasa masih terlalu lembek teman-teman boleh menambahkan sedikit tepung ya nah selanjutnya kita ke proses pencetakan kita ambil satu sendok nah di sini menurut Mama Alika agak kebesaran Mama Alika menggunakan sendok yang ukuran 7,5 mili adonan ya atau sekitar 7 gram ternyata tuh agak kebesaran menurut Mama Alika jadi teman-teman bisa yang menggunakan sendok takar ukuran 5 mili itu sedang ya nah setelah selesai selanjutnya kita panggang jangan lupa ovennya kita panaskan terlebih dahulu gunakan api kecil saja jika menggunakan otang nah jika menggunakan otang kita harus rajin memutar atau menukar posisi loyang ya supaya nanti matangnya tuh merata ya teman-teman nah saat setelah matang Mama Alika tukar posisi supaya bagian bawahnya sama-sama matang selanjutnya kita panggang hingga matang disesuaikan untuk waktunya disesuaikan dengan oven masing-masing ya jika sudah matang kita angkat dan dinginkan nah di wadah lain kita akan siapkan coklat yang dilelehkan ini untuk banyak sedikitnya tuh disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya Mama Alika menggunakan kurang lebih 1.4 kg ya kemudian kita tambahkan dengan kacang cincang yang sudah dipanggang nah disini Mama Alika kurang tahu juga berapa banyak mungkin kemungkinan sekitar 50-100 gram ya teman-teman kita campur nah disini karena Mama Alika ingin kacangnya agak banyak jadi adonannya itu terselimuti dengan kacangnya itu kacangnya banyak ya tapi jika teman-teman tidak mau terlalu banyak boleh dikurangin ya jadi disesuaikan dengan selera teman-teman kita aduk terus hingga semua kacangnya benar-benar terselimuti dengan coklat nah untuk coklatnya teman-teman boleh disesuaikan dengan selera boleh dark coklat atau milk coklat ya nah kita ambil satu buah cookiesnya kemudian kita celupkan ke lelehan coklat nah disini kita harus siapkan juga cup ya cup kue yang biasa buat master kemudian kita kuenya kita masukkan ke dalam cup dengan posisi yang rata di bagian bawah ya kita rapihkan supaya posisinya pas kita lanjutkan dengan adonan yang lainnya dengan cookies yang lainnya lanjutkan hingga selesai ya teman-teman dan setelah itu jika semua adonannya atau semua cookiesnya sudah terselimuti selanjutnya kita bisa dinginkan ya supaya sampai coklatnya itu membeku ya jika teman-teman tidak sabar boleh dimasukkan ke dalam kulkas sebentar supaya lebih cepat tapi jangan kelamaan ya kalau kelamaan suka berembun coklatnya nah ini hasilnya teman-teman kita akan coba ini sudah beku ya coklatnya kita akan coba seperti apa rasa dan teksturnya jadi ternyata meskipun kita menggunakan room butter bukan butter itu untuk teksturnya jadi lebih renyah lebih lumer gitu ya teman-teman jadi tidak keras ya tetapi memang dengan dibandingkan dengan butter rasanya memang kurang kurang milky gitu ya kurang tapi untuk ekonomis ini lumayan enak nah teman-teman demikian video saya kali ini terima kasih sudah menonton mohon maaf jika ada salah-salah kata selamat mencoba di rumah ya semoga berhasil sampai bertemu kembali di video selanjutnya insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati